Pemirsa ikan asin memang sudah lazim dikenal di Indonesia, tapi olahan masakan berbahan dasar ikan asin ini ternyata tak hanya digemari di Nusantara saja lho. Negara-negara berikut ini pun memiliki sajian ikan asin khasnya masing-masing. Penasaran? Berikut rangkumannya untuk Anda. Pertama, ikan asin bacala dari Italia, terbuat dari ikan kot yang memiliki tekstur daging lembut dengan warna yang cerah. Ikan kot ini bergizi tinggi karena mengandung kadar vitamin D dan vitamin A yang cukup signifikan, sehingga bisa membantu menjaga kesehatan ginjal. Selain itu, ikan kot juga mengandung asam lemak omega-6, omega-3, dan protein yang tinggi. Kandungan tersebut mampu meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Mengkonsumsi ikan kot juga bermanfaat untuk menurunkan risiko penyakit jantung dan meminimalisir kemungkinan naiknya tekanan darah atau hipertensi. Nah, biasanya orang Italia memasak ikan kot dengan saus tomat untuk menghasilkan bakalat tradisional yang cocok disantap bersama dengan spageti. Menu yang kedua adalah ikan asin tuyo dari Filipina. Tuyo merupakan ikan asin kering dari jenis ikan laut kecil. Ikan tersebut diberi baluran bumbu pedas manis berwarna gelap untuk mengurangi rasa asinnya. Tuyo biasanya disajikan dalam bentuk irisan atau file. Nah, pemakaian saus pada tuyo sekilas mirip dengan bumbu untuk oseng tempe di Indonesia yang rasanya manis. Tak ada bau khas ikan asin kering yang tertinggal dalam masakan ini. Tuyo sendiri kerap disandingkan dengan nasi hangat sebagai lauk untuk sarapan pagi karena masyarakat Filipina memang sudah terbiasa sarapan dengan makanan berat di pagi hari. Selanjutnya ada ikan asin kusaya dari Jepang. Ikan asin yang satu ini cukup unik pemirsa karena terbuat dari ikan layang biru ataupun ikan terbang. Kusaya sendiri sangat populer di Jepang. Hidangan yang satu ini aromanya sangat tajam dan rasanya sangat asin. Dalam situs Japan for the United, bau hidangan ini diibaratkan dengan mencium aroma pelabuhan yang bercampur dengan bau kaos kaki. Jadi tidak heran jika makanan ini disebut kusaya yang berarti ikan berbau busuk dalam bahasa Indonesia. Tapi walaupun baunya tajam dan sangat asin, daging ikan kusaya ini sebenarnya lumayan lembut. Warga Jepang sendiri kerap menyantap kusaya bersama dengan sake atau soju. Nah, kusaya asli diolah menggunakan air laut. Hidangan tradisional ini juga disinyalir mengandung banyak nutrisi yang penting bagi tubuh. Terutama asam-asam organik seperti asam asetat, asam propionat, dan asam amino yang baik untuk tubuh. Berikutnya ada syutki dari Bangladesh. Tak berbeda jauh dengan kusaya di Jepang, syutki ternyata juga memiliki aroma yang menyengat. Karena proses pengeringannya yang cukup lama. Akibat proses tersebut, tekstur dagingnya pun terbilang tipis dan agak garing. Ada banyak sekali olahan makanan asli Bangladesh yang dicampurkan dengan syutki. Seperti loita syutki vuna yang mirip dengan sambal, dan begun syutki yang menggabungkan syutki dengan terong. Nah, di Bangladesh, syutki banyak dijual di pasar tradisional dalam bentuk ikan mentah yang telah dikeringkan. Layaknya ikan asin yang juga dijual di Indonesia. Yang terakhir adalah Hongyeohoe dari Korea Selatan. Menu ini terbuat dari irisan ikan pari yang dihidangkan dalam keadaan mentah. Irisan dagingnya bisa dihidangkan dalam bentuk masih segar ataupun yang sudah difermentasi. Selain tersedia di rumah-rumah makan di kota besar seperti Busan atau Seoul, Hongyeohoe juga bisa dijumpai dalam menu hidangan pesta, salah satunya pesta pernikahan. Ikan pari baru siap dikonsumsi bila sudah mengeluarkan bau tajam yang khas. Bau dari Hongyeohoe sangat tajam sehingga dapat membuat orang yang memakannya menetaskan air mata. Untuk menyamarkan baunya yang sangat tajam itu, Hongyeohoe biasanya dimakan bersama minuman beralkohol yang disebut Maggeoli. Nah itu dia aneka hidangan ikan asin dari berbagai belahan dunia yang menarik untuk Anda cicipi. Tapi ingat, baunya belum tentu selezat rasanya ya. Terima kasih telah menonton!